Kemudian kejutan yang kedua, perlombaan ini. Ketika saya melihat ada perlombaan sepanjang ini, saya merasa waduh. Jadi sangat menggembirakan Pak, sangat menggembirakan. Walaupun buat saya sepertinya tidak susah untuk memilih 10 di komisaris dan 10 di direksi. Terkait karya-karya yang masuk, kalau saya LB katakan sangat mudah, saya malah sebuah ini sangat sulit menemukan siapa yang harus dimasukkan dalam 10 atau 25. Ada yang memang kelihatan berupaya, ada yang memang kelihatan di set up, dan ada sekenario, ada sepedara, ada rating, segala macam aspek. Ada yang memang asal membutuhi syarat. Saya menduga mereka menggunakan konsultansi, memang mereka lihat. Ada beberapa yang menggunakan konsultansi, nampaknya tapi saya dilihat dari visual. Pertama saya disampaikan, surprise ya, semua hampir sebagian besar jika ada persoalan dengan taksir terhadap puisi. Mereka mampu membawakan puisi itu. Menjaga budaya dan sastra Indonesia termasuk berpuisi adalah tanggung jawab kita bersama. Ada banyak cara untuk melestarikannya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah dengan terus membaca dan menikmati. Karenanya saya sangat menyambut baik penyelenggaran lomba baca puisi antardireksi dan antarkomisaris atau pengawas di BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang diselenggarakan Balai Pustaka dan Humas Kementerian BUMN. Ini adalah bagian dari satu tahun ahlak untuk Indonesia dan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ayo ikutan tunjukkan kecintaan serta keperluan pada akar budaya Indonesia agar tetap lestari demi Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Pada kesempatan hari ini kita ingin mengerujukkan agar kami dalam mengumumkan ke Medsos maupun ke Segena Peserta bisa memperoleh kesamaan pandangan antara segenap anggota Dewan Dewi dan juga dengan Balai Pustaka. Dari hasil yang telah dimiliki oleh Dewan Dewi telah dikumpulkan nilainya-nilainya, saya tidak tahu perkembangannya. Saya ingin mendapatkan testimoni langsung dari para Dewan Dewi secara singkat kira-kira hajatan kita melaksanakan nombor puisi dalam persastraan Indonesia seperti apa. Berbagai perasaan bercamuk. Karena satu bagi saya menghargikan bahwa mereka membacakan puisi karya terutama banyak sekali karya para penyakit sumbial kita. Dan setelah itu ketika saya lihat hampir semuanya tidak ada yang betul-betul drop misalnya. Jadi sangat menggembirakan Pak, sangat menggembirakan. Walaupun buat saya sepertinya tidak susah untuk memilih 10 di komisaris dan 10 di direksi. Tapi kemampuan mereka menurut saya cukup rata. Intinya adalah mudah-mudahan bisa tiap 2 tahun sekali diadakan seperti ini bisa di team itu saja. 2 tahun sekali terlalu lama. Oh, bagus. Kalau bisa 1 tahun sekali ya. Dan mudah-mudahan bisa ada workshop di mana mereka juga bisa mengikuti. Mereka semua sangat bersiap-siap. Jadi semua mempersiapkan diri dengan mengerahkan se-5 sumber daya baik visual maupun teknik pembacaan dan audio. Sehingga ada memang beberapa yang saya takkap suaranya bagus sekali. Semuanya bagus. Tetapi karena dia lip sync jadi ekspresinya itu tidak ter... Tapi secara audio harus. Audio harus. Tapi karena dia lip sync kadang-kadang kita kendala wah ekspresinya agak agak mundur karena tidak dibaca secara langsung. Satu. Yang kedua mereka menurut saya ini tidak kaget. Mereka baik membaca puisi yang menurut saya agak susah hiturnya dibaca. Seperti kususinya siapa? Biji Tupul Bama atau Pak Sapardi atau Pak Taufik ada beberapa kemudian kemudian Kiai Haji Mustafa Bisri tetapi mereka mencari beberapa celah. Kemudian ada lagi ini yang saya kira saya menduga mereka menggunakan konsultansi maklumat kalian. Ada beberapa yang menggunakan konsultansi nampaknya tapi saya ada dilihat dari visual menggunakan satu gaya yang menurut saya tidak hebat. Pertama saya surpricenya semua hampir sebagian besar tidak ada persoalan dengan taksir terhadap puisi. Mereka mampu membawakan puisi itu rata-rata dengan baik sebagian besar cuma bagus membawakannya. Hanya saja perlu di seleksi puisi-puisi yang mereka bawakan karena misalnya ada yang bukan puisinya Taufik atau bukan puisinya Rendra kemudian kemudian banyak puisi-puisi yang terkenal salah-salah salah satu kata jadi ada banyak puisi yang salah yang mereka membawakannya bagus tapi puisinya kurang satu kata saya lihat saya lihat terutama puisi higher itu banyak yang salah katanya saya kira mungkin kalau akan diadakan lagi perlu diberikan ke panitia puisi-puisi itu nanti panitia menceknya supaya jangan ada kesalahan karena begitu sudah dikeluarkan ke Youtube kemana kalau ada kesalahan itu selamanya mengganggu seluruh masa pandemi di tahun 2018 komunitas berakhir itu membuat video baca puisi tujuannya adalah ingin mengakratkan puisi itu di dalam dunia digital dengan anak-anak milenial sekarang jadi mereka mencintai puisi menginterpretasi emisi dengan kondisi teknologi yang sekarang terus kemudian walaikustafa menyenderahkan juga dengan kategori direksi sudah pasti mereka punya kemampuan ekonomis yang berbeda sehingga mereka mumpung menerjemahkan dengan jantuan ekspert yang lain sementara kalau jadi ini kan ada dua disitu yang berbeda berkolaborasi kalau saya lihat semuanya punya ada direct jadi ada yang mendirect secara artis secara perbacaan tulisinya ada mentor dan ada seperti itunya jadi it's perfect lah ini sebuah packaging nya jadi artis yang benar untuk mereka direksi yang memang ada yang kelihatan berupaya ada yang memang kelihatan di set up dan ada sekenario ada sepedara ada ada rating segala macam aspek ada yang memang asal membutuhi syarat ada yang mas kegantian membutuhi syarat ada yang mengaku tapi intinya saya rasa namun aspirasi ini dari komunitas terima kasih terima kasih terkait karya-karya yang masuk kalau TRLB katakan sangat mudah saya malah sebuah ikan sangat sulit menemukan saya akan harus dimasukkan dalam 10 atau 25 besar karena setiap karya kalau kita mau jujur kita ingin mengapai sesi saja tidak menulai karena semua karya yang masuk direksi maupun dari komisaris mereka sudah mempersembahkan apa yang fitunya bang obis itu kayak sama pino sifin semua kan bagus ini menarik dan sudah menunjukkan kemampuan dasar tetapi langsung dalam sebuah karya seni sebuah pertunjukan apelasi kita ada tarif menarik antara visual cinematografi jujur saja di posisi itu agak rumit karena harus memposisikan meng-clear meng-clearkan posisi kemampuan elemen pembacaan kudisi dengan aspek-aspek sinematografi termasuk juga posisi instrumental ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi saya terutama untuk melihat siapa yang harus diajukan dan saya yakin di hari ini akan sangat berbeda hasilnya antara satu dengan kemampuan lain karena bagaimanapun kesempatan itu perspektif estetiknya juga berbeda-beda tergantung pada masing-masing batasan pengertahuan dan pengalaman saya pertama-tama sekali mengucapkan selamat kepada Pak 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 Nogji ketika Anda mulai dengan kebiasaan berpantun itu saya terkejut dan kemudian merasa betul-betul berterima kasih karena Anda kemudian membuat pantun itu menjadi sesuatu yang hidup di keadaan dengan pergaulan kita. Terima kasih. Kemudian kejutannya kedua, perlombaan ini. Ketika saya melihat ada perlombaan sepanjang ini, saya merasa waduh ini satu cara menghargai karya sasera yang selama ini cuma ada pikiran kita saja. Saya tidak usah berpanjang-panjang dalam hal ini, cuma letas saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus dan kemudian kita tetap bersemangat. Ini pengaruhnya terhadap pertumbuhan sasera kita luar biasa, luar biasa. Jadi, jangan hanya ini di lihat sebagai suatu perlombaan segera, akan tetapi terhadap pertumbuhan dari apresiasi pada kesusah saseraan kita. Agar kita lihat nanti ini, akibat yang positif ini, barangkali 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Terima kasih. Ada kisah yang mengharungkan.